Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berwudulah saat kita dalam kondisi suntem Amarah yang datangnya tak tahu waktu Wujud-wujud hadir menghampiri ujian hidup kadang membuat sebagian orang tak mampu mengontrol Jika lepas kontrol kemudian yang terjadi adalah penyesalan Semua itu beda dengan ujian sekolah Yang jauh-jauh hari sudah ada pemberitahuan Ada rumus-rumus untuk menjawabnya Walaupun kukup dan galau tapi jadwal untuk menghadapinya sudah jelas Tinggal bagaimana persiapannya Menghadapi ujian hidup caranya beragam Banyak literatur yang bisa dibaca Namun ada hal yang menarik yang pernah saya dapatkan dari guru-guru saya Dalam menghadapi ujian hidup khususnya bagi kita Yang mengalami stres dan sompek Cara ini sebenarnya lama sekali sudah saya dapat Bahkan sampai lupa akan persisnya Yang jelas apa yang diberikan oleh guru-guru saya ini banyak membawa manfaat Pesannya itu begini Jika dirimu sedang sumpah dan pikiran hambur-hambur Tipsnya adalah Sekarang ambil air uduh Pasti ada bertanya alasannya Kata guru saya Orang yang sedang stres dan terganggu pikirannya Pada dasarnya orang itu sedang ditinggal oleh Sebagian malaikat melindung dirinya Kira-kira begitu alasannya Bukan hanya untuk lelaki sumpah saja Air uduh juga diajurkan bagi perempuan-perempuan Yang sedang datang bulan Alasannya yaitu tadi sama Perempuan yang sedang datang bulan Sebagian malaikat melindung Sementara waktu melepaskan diri dari perempuan yang lain Menurut saya alasan ini cocok Jangankan kok malaikat hal-hal lain seperti suami Kitab suci ataupun masjid pun Mutur alon-alon kok saat perempuan datang bulan Maka solusnya adalah mendatangkan malaikat-malaikat baru Yang bersemayam di uduh itu sendiri Jadi setidaknya simpel sekali Jika kondisi jiwa kita sedang bunda cukup berbudu Syukur-syukur dilanjut dengan sholat sumya Obat stres dan sumpek ala guru saya ini murah meriah Tidak perlu menghabiskan banyak biaya Seperti datang ke konsultan kejiwaan Nah jika memang masih saja sumpek Anda lakukan saran saya Ini saran saya loh ya Bukan dari guru Langkah awalnya Silahkan ambil piring Makanlah sebanyak-banyaknya Kemudian tidur Ketika bangun Pasti pres Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh